Halo Bray, Agung disini Melihat perkembangan game mobile hampir dari setiap brand saat ini udah mulai bersaing dan turut ngeluarin HP gaming terbarunya Mulai dari yang menyasar untuk game ringan sampai yang benar-benar khusus gaming berat Salah satu contohnya adalah ROG Phone atau Black Shark Dan di video kali ini khusus buat yang mau upgrade atau mau beli HP gaming terbaru Tapi bingung sama pilihannya, disini Comtec ID udah nyiapin rekomendasinya Penasaran kira-kira apa aja pilihannya? Langsung aja simak video ini sampai habis Rekomendasi HP gaming terbaru dan jadi salah satu yang termurah adalah Infinix Hot 10S Dengan harga mulai dari 1,7 jutaan sampai 2,2 jutaan Infinix Hot 10S bakalan nawarin kalian dengan chipset gaming berjenis Helio K85 Serta dua pilihan varian memori ada yang 4x64GB dan ada juga yang 6x128GB Meskipun layar seluas 6,8 injinya cuma ngedapatin resolusi XD Plus aja Tapi seenggaknya kalian bakal ngedapatin fitur refresh rate sebesar 90Hz Biar gambar yang dihasilkan pun jadi lebih halus dan juga mulus Dan baterainya pun punya ukuran yang besar berkapasitas 6000mAh Tapi sayangnya belum ada fitur fast charging Jadi bakalan makan waktu yang cukup lama Kalau mau ngecas dari kosong ke penuhnya Untuk bagian performanya HP dengan triple camera 48MP ini pastinya udah bisa ngejalanin beberapa game yang cukup populer Di settingan grafisnya pun udah berada di hike Seperti di game Mobile Legends, Free Fire, ataupun PUBG Mobile Terima kasih sudah menonton! Jadi penerus dari si Poco X3 NFC Poco X3 Pro yang punya julukan The Best Turut ngebawa beberapa peningkatan pada bagian jeruanya Seperti chipset ngebut asal Qualcomm berjenis Snapdragon 860 Serta 2 pilihan varian memori besar Ada yang 6x128GB Dan ada juga yang 8x256GB Selain menarik karena pembawaan jeruanya tersebut HP yang satu ini juga ngebawa fitur bernama refresh rate sebesar 120Hz Serta touch sampling ratenya sebesar 240Hz berlayar IPS seluas 6,6 inch Tentunya layar tersebut bakal jadi makin responsif dan juga jadi lebih halus lagi pas kalian lagi ngegame Selain tampilan layarnya udah halus dan juga responsif Kalian juga bisa mendapatkan settingan grafis tertinggi pada game yang cukup berat bernama Jenshin Impact Dan pasnya udah lancar juga dan demi muasin pengalaman gaming para gamers Poco pun juga menyematkan baterai dengan ukuran yang lumayan besar Berkapasitas 5165mAh lengkap dengan dukungan fast charging 33W Serta ada juga tambahan teknologi Liquid Gold 1.0 Plus Biar suhu HPnya tetap terjaga Resmi diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2021 kemarin Samsung Galaxy M62 jadi HP kedua buatan Samsung yang ngebawa baterai super jumbo berukuran 7000mAh Dan asiknya juga udah didukung sama fast charging yang berdaya 25W Di bagian dapur pacunya Samsung Galaxy M62 ditanami chipset dengan jenis Exynos 9825 RAM sebesar 8GB Serta varian memori internal yang ukurannya juga ikut jumbo berkapasitas 256GB FYI chipset tersebut juga udah pernah digunakan sama salah satu HP terbaik dari Samsung yang bernama Samsung Galaxy Note 10 Kalau untuk bagian displaynya Samsung nyamatin panel bernama Super AMOLED Plus seluas 6,7 inch dengan konsep Infinity-O Display Yang sayangnya dengan harga 5 jutaan layarnya tersebut cuma ngebawa refresh rate standar sebesar 60Hz saja Tapi meskipun begitu layarnya tersebut masih bisa ngehasilin warna yang lebih tajam Dan juga bisa ngebuat baterai bongsunanya tersebut jadi lebih awet lagi berat Terima kasih telah menonton! selain Poco X3 Pro, Poco F3 juga jadi HP gaming terbaru besutan Xiaomi yang membawa jeroan gahar tapi harga jualnya masih bisa dibilang murah dan ramah di kantong dengan harga jual di angka 4,9 jutaan sampai dengan 5,5 jutaan untuk varian tertingginya kalian sudah bisa mendapatkan layar Dynamic AMOLED dengan luas 6,67 inch berrefresh rate 120Hz serta chipset kelas premium berjenis Snapdragon 870 5G yang turut diperkuat juga lagi sama 2 pilihan varian memori ada yang 6x128GB atau yang lebih besarnya berukuran 8x256GB performa gamingnya pun gak usah diragukan lagi, game-game HP saat ini pun pastinya udah bisa kelibas di settingan rata kanan dengan gameplaynya yang lancar banget dan juga mulus dan meskipun ini adalah HP gaming dan Poco F3 juga nawarin kelebihan pada bagian triple camera 48MP-nya dengan sederet fitur menarik yang salah satunya adalah zoom mic kalau untuk sisi dayanya, HP dengan ketebalan 7,8mm ini dikasih baterai berukuran 4520mAh dan gak ketinggalan juga sama fitur fast chargingnya 33W gak cuma jadi suksesor dari ROG Phone 3 ASUS ROG Phone 5 yang jadi HP gaming terbaru besutan ASUS juga ngebawa beberapa peningkatan yang ngebuatnya makin terasa sempurna salah satu contohnya adalah perbekalan chipset tertinggi buatan Qualcomm berjenis Snapdragon 888 ya walaupun Snapdragon 888 terkenal dengan suhunya yang panas ya selain chipsetnya tersebut, ASUS pun juga ngasih kalian 3 pilihan varian memori buat ngedukung performa dari chipsetnya ada yang berukuran 8x128GB atau yang varian tertingginya yaitu 16x256GB baterainya sih bisa dibilang masih punya ukuran yang sama ya kayak seri pendahulunya yaitu sebesar 6000mAh tapi dukungan fast chargingnya jauh lebih cepat yaitu berdaya 60W dan hanya dalam waktu 52 menit doang baterainya tersebut sudah bisa terisi dari 0 ke 100% tetapi karena ini adalah HP gaming buatan ASUS ASUS pun gak lupa buat nyematin tombol R1 dan L1 yang tentunya ke bawah upgrade bernama Air Trigger 5 dan gak ketinggalan juga sistem pendingin bernama 3D Cooling Camber yang bisa ngebuat suhunya jadi lebih adem meskipun lagi kalian pake main game selama berjam-jam dan pastinya dengan settingan grafis yang paling tinggi tanpa mengurangi performanya sisi lahirnya pun gak usah diragukan lagi karena lahir seluas 6,7 inch tersebut sudah punya panel bernama AMOLED serta refresh rate sebesar 144Hz dan juga tas sampling rate sebesar 300Hz oke bray dari HP gaming tersebut tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tinggal kalian tentuin aja sama kebutuhan kalian kalau ada HP impian atau yang kalian minati komen di bawah ya sekian video kali ini kalau kalian suka silahkan like kalau gak suka dislike aja gak apa-apa saya Agung Undur Diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya yuk selamat terbaik selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.